katanya pada zaman dahulunya ya ini tempatnya bekas ular dulunya ini bekas ular ya bekas ular baru kelinting dan suasana lokasi bisa-bisa ya beginilah kondisinya ular baru kelinting pada zaman dahulunya yang pernah melewati tempat ini bersemaya di sini menuju ke gunung yang ada di belakang tadi iya panjang banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore lurus sekarang kita mau jalan-jalan ya kita pengen melihat di disini itu ada makam seh Sabarudin ya di situ ada waktu apa namanya kita kurang paham nanti kita coba tanya ya kalau ada ketemu orang atau siapa oke deh seperti apa ya perjalanan kita melihat di masih jalan-jalan di makam seh Sabarudin simak videonya sampai selesai ya kita coba jalan-jalan dulu soalnya menurut informasi itu masuknya ke dalam sana itu agak jauh ya nanti kita coba jalan ke sana ya seh siapa tadi lupa nanti kita coba jalan lagi ya kita belum pernah ke sini kita pengen tahu aja nggak pengen tahu maksudnya ceritanya gimana atau apa mudah-mudahan ada juru buncinya atau yang lebih tahu nanti kita coba kesana ya ini sepi banget kalau kesana disini juga ada rahayu river tubing itu masih lagi yang pernah nonton videonya mungkin udah pernah upload ya di bawah sana juga itu halinya sungainya yang buat river tubing dan ini ada temen kita ya Bro itu masih jauh nggak bisa coba ya masih lumayan agak lumayan ya masih yuk melaku-melaku ini ditemenin namanya siapa Mbak Riman ini paling kalem nih ini masih apa ini temen baru kita mau jalan-jalan halnya kita belum pernah dapat temen baru kita mau nganterin kemana mau ke makam Mbah Biai Sabarudin Sabarudin saya ya itu maksudnya makam itu jadi nggak iya besar makamnya besar ya kita nggak boleh nunjuk-nunjuk pakai kamera tuh iya iya dekat sama sungai juga nanti iya saya buat ini yang buat apa yang namanya river tubing air terus iya ke sini biasanya siarah iya kalau yang siarok iya banyak iya sendang dalam paling banyak buat siarok ya di sini di tempatnya Mbah Giai Sabarudin iya temen kita nggak mau gali sebalik lain ya yang ingin lihat suasana aja kita nggak pakai kamera ini ya nggak enak buat ngizungnya oke guys kita jalan lagi ke depan bro ya masih lumayan lah sekitar ya berapa meter lagi ya 30 meter ada ya paling lima puluhan lah ya ini ini sepi ini temen nih bang parman parman tadinya mau nembak menembak ikan maksudnya tapi pas ketemu aku ajak aja ke sini ini soalnya kita kalau sendirian tuh nggak enak menembak motornya tanya-tanya jadi di ajak aja ke sini ini lihat nih cipanget 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 di karet lagi karet lagi deres karet kita lihat di makhomnya seh Pak Barudin di sendang dalam ya iya di sendang dalam jalannya udah kalau di ini di atas tuh ini di lihat banyak yang deres karet ya bro iya deres karet itu di atas tuh cuman suaranya kok rungu koknya nggak kelihatan Kak jalan lagi sudah mulai memasuki kawasan kuburan kawasan kuburan alias makom makom Pak Barudin tapi malem sepi sepi banget besok kalau ada waktu mau ke daerah kalau di poncewarno ya poncewarno iya karang tengah karang tengah itu ada eh apa ya kayak pedesaan maksudnya di wisata juga tapi kayaknya terbengkala ya iya 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 pas covid tidak berlanjut itu pembangunannya udah tidak dilanjutkan lagi ini kena kesana tapi tidak sempat ambil video karena udah sore besok-besok kita mau ajak temen nih temen baru kalau ada waktu ya soalnya hobinya kan nembak mancing jadinya ya tahu sendiri kalau udah hobi kita besok kita ajak ke sana kita lewat masih lewat yang enak anda lewati lewatnya dari Rahayu saja Rahayu ya Rahayu habisi tebang kemarin iya mungkin ini kayunya dijual iya itu keberannya ini warga sini jadi sedikit banyak ini tahu tapi enggak tahu pasti ceritanya ya enggak enggak begitu pasti ceritanya cuma ya sekedar mendengar sekilas saja cuma nanti paham sedikit lah besok sama temen baru nih dan kita kaksakan lagi ya iya jangan lupa like komen bila perlu subreknya perlu juga subrek subrek ini turun ke bawah ya iya kita turun ke bawah ke makomnya langsung kira-kira ada yang kenal ini enggak buat orang tendang pasti banyak yang kenal lah iya banyak yang kenal kayaknya lewat tampangnya tuh apa maksudnya gayanya itu pangkern anak pang tapi gaya-gaya orang nakal hahaha tapi enggak enggak lah insyaallah enggak kayaknya doang ya kita turun jadi temen konsumsi ketinggalan di motor ya di bawah situ juga sekali ya disitu ada yang buat river tubing terus disitu juga ada tempat apa ada yang itu yang apa tempat ular iya yang disitu tempat ular yang besar banget tuh disitu di batu ya disitu iya bisa bisa iya wisata agar budaya ini maksudnya dikategorikan wisata oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Kebudayaan iya oke kita lanjut kita lanjut kita lanjut lagi kita enggak cerita ya cuma pengen tahu aja Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum ya ini disini suasana disuasananya Assalamualaikum 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 Bismillahirrahmanirrahim yang ini terus yang itu yang sebelahnya masih kerabatnya ini Mbah ya masih kerabatnya Mbah Bantariman ya beginilah suasana di dalam makom Mbah Biayisata cagar budaya ya 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 yang mau siaroh terus yang mau minta berdoa boleh saja ke sini dipersilahkan untuk bebas jalangan dari manapun dan siapapun silahkan datang ke sini ya bebas bergalangan umum apa sih Mbah sekarang nanti ke siapapun tapak mau ke tapak tilas banyak juga nanti disana terjumpahkan terus lewat sini ya lewatnya sini ke bawah ya sama lewat situ juga sama lewatnya ke bawah lewat sawah kita lewatnya persawahan ya kita lewat persawahan ada buat air tempat buat wudu juga ada buat wc-nya juga ada kita kita jalan jangan lebih turun lagi ini teman jangan ya mantep ya bundungnya ya bundungnya cuman apa teteng iya eh manduri gak lagi gak ada konten neng buri yang buri yang lewat